Rahmat Bagja, yang menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, adalah seorang tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan dan karir yang mengesankan. Rahmat Bagja lahir di Medan pada 10 Februari tahun 1982. Ia menghabiskan masa kecilnya di Medan hingga berusia 5 tahun, kemudian pindah ke Bandung dan masuk Ika 330 Kujang Bandung II. Setelah itu, Tia pindah ke Medan selama 1 tahun dan kemudian pindah kembali ke Cirebon selama 2 tahun sampai menamatkan SD di Kebon Baru 7, Cirebon II, Ia menamatkan SMP II dan SMA II di Bogor II. Rahmat Bagja melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia OI pada tahun 1998 sampai tahun 2032. Selama masa kuliahnya, ia aktif dalam gerakan mahasiswa untuk era Reformasi II. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum pada tahun 2001 sampai tahun 2002. Tuh dan juga menjadi Ketua Umum Komisariat HMIEVAOI tahun 2000 sampai tahun 2012. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Rahmat Bagja melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Kutrej University, Belanda pada tahun 2008 sampai tahun 2092. Selama berada di Belanda, ia juga menjadi Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Utrecht II. Sebelum menjabat sebagai Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azer Indonesia dan tenaga ahli MKD di PRRI II. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti menjadi pengurus RW23 dan pengurus KAHM IDPOK II. Rahmat Bagja memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu demokrasi, konstitusi, good governance, dan hak asasi manusia II. Kini, sebagai Ketua Bawaslu, ia bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil.